Ribuan supporter Persib Bandung menggelar doa bersama untuk Armarhum Haringga Asirila di Masjid Pusdai Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pemain Persib dan pengurus pun turut hadir. Kegiatan tersebut diisi tausia Ustadz Hanan Ataki yang memberikan pencerahan akan pentingnya perdamaian dan persodaraan. Lebih dari 2.500 supporter Persib atau yang biasa disebut Bobotoh menggelar doa bersama di Masjid Pusdai Kota Bandung. Doa bersama tersebut ditujukan pada Armarhum Haringga Asirila yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh sejumlah oknum Bobotoh beberapa waktu lalu. Tak hanya para Bobotoh, hadir pula sejumlah pemain Persib seperti Supardi Natsir, Gozali Siregar, Muhlis Hadi, Eka Ramdhani, Henhen Herdiana, Febri Haryadi, Air Langga Sucipto, dan lain-lain. Tak hanya itu, koordinator Viking Bandung manajer Persib dan pengurus lainnya pun turut hadir bendoakan Almarhum. Pada kesempatan tersebut, Ustadz Hanan Ataki memberikan tausiah pada para Bobotoh dan memberikan pencerahan akan pentingnya persatuan dan persaudaraan yang penuh kedamaian. Sang Ustadz juga menceritakan bagaimana konflik saudara yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad S.W. yang berhasil dipersatukan lewat jalan Silaturahmi. Bersama ya ini juga sama Nabi Muhammad S.W. yang diadakan seperti ini, saya juga kenapa sampai keluar dari mata dari tadi ya. Ini terbaru lah ya. Jadi semua Bobotoh berkumpul dan para pemain Persib juga berkumpul ya. Kita menyesali kejadian yang kemarin dan ini pun juga kita berdoa supaya tidak ada lagi terjadi tragedi yang memilukan dan yang merugikan khususnya Persib, Bobotoh, Persib umumnya untuk semua persatuan kolaan yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut disambut haru oleh manajer Persib umum Muhtar yang mengaku bangga akan ketulusan para Bobotoh yang dengan ikhlas mendoakan Haringga Sirila agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV